. . . . Brigad Al-Kassam Sayap Militer Hamas dan Brigad Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina kembali menggelar operasi gabungan. Dalam pertempuran tersebut, keduanya mampu menunjukkan kemampuan yang melumpuhkan Israel, di mana kedua brigade tersebut menghancurkan drone pengintai dan helikopter Israel dalam 24 jam. Dikutip dari Al-Mayadeen, adapun serangan tersebut berlangsung dalam operasi gabungan ketiga antara Brigad Al-Kassam dan Brigad Al-Quds. Keduanya mampu menembak jatuh pesawat pengintai Hermes 900 Israel dengan rudal anti-pesawat. Adapun insiden itu pun terjadi di sebelah timur kota Gaza, selain itu, Al-Kassam juga menembakkan rudal permukaan ke udaraan ke sebuah helikopter. Aksi itu terjadi di sebelah timur Handionis. Sayap Militer Hamas itu juga mengambil kendali atas pesawat tak berawat Israel, saat melakukan misi di selatan lingkungan Saiton di kota Gaza. Mereka juga menyerang markas Israel dan tempat berkumpulnya tentara di sebelah timur Jabal Al-Rais dengan Mortir. Sementara itu Brigad Al-Quds juga terus menghadapi pasukan Israel menggunakan senapan mesin untuk menghancurkan kendaraan canggih Sionis di jalur Gaza Utara. Al-Quds juga menembak dua tentara Israel di utara kamp pengungsi Burei hingga membunuh tentara Sionis tersebut. Kemudian sayap Militer Jihad Islam Palestina itu juga menghancurkan tank Merkava Israel dengan alat peledak tinggi jenis takib. Pasukan Lebanon Hezbollah kembali melakukan penyerangan terhadap tentara Israel yang sedang berkumpul. Adapun insiden itu terjadi di sekitar lokasi militer Al-Malikiyah, tak main-main, Hezbollah melancarkan serangan tersebut menggunakan roket Burkan. Dikutip dari Al-Mayadeen, roket Burkan terkenal sangat mematikan dan merusak. Adapun serangan itu dilancarkan oleh Hezbollah pada Rabu 3 Januari 2024 pada pukul 15.40 menit waktu setempat. Selain di Al-Malikiyah, roket Burkan juga diarahkan ke lokasi militer Bayat Blida. Di lokasi tersebut, Hezbollah juga menyerang tentara Israel yang sedang berkumpul. Kemudian kelompok Lebanon itu juga menyerang tempat berkumpul Israel di sekitar Barak Dofev dengan rentetan roket. Selain menyerang kumpulan tentara Israel, pasukan Lebanon itu juga menyerang sejumlah situs militer Israel di perbatasan. Di antaranya situs militer Jalal Alam dan Barak Zar itu. Selain itu, media Israel pun melaporkan bahwa Hezbollah meluncurkan rudal anti-lapis baja ke arah Hulu Al-Jalim. Mereka juga menyerang jaringan listrik di dekat Kibbutz Al-Malikiyah. Sementara itu, pada Kamis 4 Januari, Hezbollah pun menyerang pusat Komando 91 di timur Laut Safar serta situs Al-Sumaka di peternakan Seban. Hezbollah pun mengaku telah melakukan sembilan operasi pada Rabu 3 Januari 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perlawanan Palestina mengumumkan keberhasilan mujahidinya dalam pertempuran melawan pasukan pendudukan Israel. Mereka mengaku menembak jatuh drone resim sionis yang dikenal kecanggihannya. Brigad Al-Qasam melakukan serangan gabungan dengan pasukan batalion Khois. Operasi gabungan itu berhasil menembak jatuh drone Hermes 900 milik Israel di timur Gaza. Dikutip dari Pars Todei, pesawat tak berawak tersebut ditembak jatuh menggunakan rudal permukaan ke udara. Batalion Al-Qasam dan Batalion Al-Qasam dan Batalion Al-Qasam juga menargetkan pasukan dan peralatan militer Israel yang berada di sejumlah poros, seperti di di daerah Al-Tufa dan Al-Darib di kota Gaza dengan serangan mortir. Selain itu, Batalion Kassam menargetkan pasukan dan peralatan militer resim sionis di Han Yunis yang berada di selatan jalur Gaza dengan roket. Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa Batalion Al-Qasam telah mengambil kendali atas pesawat tak berawak Israel di daerah Al-Saito. Sejumlah tentara Israel akan kembali ditarik dari jalur Gaza, padahal sebelumnya, resim sionis telah menarik 5 brigad tempurnya dari medan perang. Penarikan pasukan ini diumumkan IDF pada Kamis 4 Januari 2024, dilaporkan ada dua brigad tambahan yang ditarik dari jalur Gaza. Dikutip dari Habermy, jurubicara tentara pendudukan memberikan responsnya terkait penarikan kembali tentaranya itu, dikatakannya, mereka sedang melakukan rencana militer terpadung tujuannya untuk mendemobilisasi tentara dan memulihkan kehidupan normal. Nantinya, dua brigad itu akan didemobilisasi minggu ini. Dia menyatakan bahwa penyerangan terhadap gerakan Hamas akan dilakukan secara bertahap Ia mendekankan bahwa prioritas mereka saat ini adalah kembalinya para pemukin ke selatan dan utara di wilayah mereka. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!